Pemirsa penangkapan pelaku panganian seorang ibu rumah tangga oleh anak kandungnya di Desa Gunung Sari, Dawar, Belandong, Mojokerto, Jawa Timur berlangsung dramatis. Sementara itu di Biren, Aceh, seorang pria tega membunuh anak angkatnya dengan cara meracuni karena khawatir akan membunuh dan memperkosa istrinya. Proses penangkapan pelaku percobaan pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawar, Belandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini berlangsung dramatis. Tersangka adalah Muhammad Ikyu Afianto, 23 tahun, sempat akan ditangkap warga, usai menganiaya ibu kandungnya. Namun pelaku yang sengaja mematikan lampu rumah dan sambil membawa senjata tajam, membuat warga tidak berani menangkapnya. Kejadian naas tersebut terjadi pada Rabu Dini hari kemarin. Korban Soning, 71 tahun, yang tertidur di rumahnya, tiba-tiba keluar sambil berteriak minta tolong sambil memegangi lehernya. Saat ini korban mengalami luka parah di bagian leher, masih menjalani perawatan di rumah sakit Raksa Waluyo, Kota Mojokerto. Perkuatan melalui hukum yaitu tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri terhadap ibunya yang otak benih yang bersangkutan mengalami takon siwa. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe, dibantu personil Polda Aceh, berhasil meringkus dua pelaku pembunuhan terhadap anak keterbelakangan mental. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh ayah angkat korban bersama temannya dengan cara meracuni. Korban dan jasadnya dibuang di tempat pembuangan sampah. Korban Muhammad Amin, warga Biren, ditemukan tewas di Desa Lagang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Tim Reskrim Polres Lok Sumawe, berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut setelah mendapatkan sejumlah barang bukti di lokasi dan melakukan penyelidikan. Tersangka mengaku, tega menghabisi nyawa anak angkatnya karena takut akan mengganggu keluarganya. Dari Mojokerto dan Lok Sumawe, Solahuddin dan Aramia Jamil, INews melaporkan.